Intro Saudara, bulan ini adalah bulan dimana kita masuk dalam satu tema filosip, persahabatan. Saudara, persahabatan bukan hanya berbicara tentang sebuah persahabatan yang kita bangun di lingkup dimana kita bermasyarakat atau di ruang lingkup pekerjaan usaha kita. Tapi persahabatan itu sebenarnya harus dibangun dalam seluruh ruang lingkup kehidupan kita. Terlebih dimulai kita membangun sebuah kehidupan persahabatan dengan Tuhan karena Alkitab berkata, Tuhan berkata bahwa Abram itu adalah sahabat Tuhan. Nah kita membangun persahabatan dengan Tuhan, kita membangun persahabatan dengan orang lingkup kehidupan kita yang paling dekat. Istri kita, suami kita, anak-anak kita dalam ruang lingkup keluarga kita, di ruang lingkup dimana Tuhan menempatkan kita di masyarakat terlebih tubuh Kristus, Saudara. Demikian juga Tuhan panggil kita untuk kita menjadi orang-orang yang akan Tuhan berkati, orang-orang yang berhasil. Kita penting sekali membangun sebuah persahabatan di lingkup ruang pekerjaan kita, usaha kita. Amen. Nah coba kita akan belajar satu bagian firman Tuhan tentang fondasi hubungan. Secara khusus kita akan berbicara tentang fondasi hubungan dalam kehidupan keluarga atau pernikahan yang kokoh. Kita lihat Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 kita akan lihat ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, sama-sama membangun, saudara. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rupuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Menarik sekali melalui kebenaran firman Tuhan ini, saudara Tuhan. Yesus sudah mengajarkan kepada setiap kita, anak-anaknya, murid-muridnya tentang bagaimana kita membangun, serta menjalani akan hidup ini tentunya dengan hidup sebagai orang benar, tentunya kita harus membangun, menjalani hidup ini dengan benar. Nah, kita menjelaskan penting sekali untuk kita ini mendengar dan melakukan, bukan hanya sekedar kita ini mendengar firman Tuhan, tapi tidak melakukan. Tapi kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, artinya tak kalah Anda membangun, saudara mau membangun di area apa, di ruang lingkup kehidupan apa saja, Anda harus mendengar serta melakukan dan menerapkan akan firman Tuhan. Artinya, untuk membangunnya, setiap kita harus sesuai dengan prinsip kebenaran akan firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca, berbicara tentang prinsip-prinsip di dalamnya, bagaimana untuk kita membangun dan hidup dengan benar. Katakan amin. Nah, saudara, prinsip ini berlaku bagi semua aspek kehidupan yang dimana saudara mau bangun. Saudara mau membangun dalam aspek pekerjaan, usaha, di dalam pelayanan, dalam pernikahan, keluarga. Prinsip ini berlaku, saudara, di ruang lingkup apapun yang dimana kita mau bangun. Nah, secara khusus, pagi hari ini, sepanjang hari ini, kita akan berbicara tentang membangun hubungan di dalam keluarga atau pernikahan. Mengapa? Karena ini sesuatu yang relevan, saudara. Pernikahan yang kokoh itu tentunya menjadi dambaan semua orang. Bukan hanya bagi orang-orang yang hari ini sedang mempersiapkan pernikahan atau sedang menjalani akan pernikahan. Nah, bagi yang belum menikah, tentunya mereka berharap agar kelak ketika mereka menikah, membangun keluarga. Mereka memiliki pernikahan, keluarga yang kokoh. Katakan amin bagi yang belum menikah. Demikian juga bagi anak-anak, saudara. Mereka mendambakan keluarga yang kokoh sebagai tempat yang aman untuk mereka bertumbuh. Dan mereka ada di dalam panggilan Tuhan. Itu sebabnya ketika kita berbicara tentang prinsip membangun di dalam hubungan keluarga pernikahan. Maka ini relevan buat semua generasi. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan berapa prinsip dalam membangun kehidupan keluarga atau pernikahan yang kokoh. Nah, yang pertama, saudara. Prinsip yang pertama yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara perhatikan. Ayat yang ke-25 dan ke-27, saudara, menjelaskan. Dua ayat ini. Di mana firman Tuhan menjelaskan, turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Saudara, kita menemukan ada dua pribadi yang membangun, sama-sama membangun rumah. Yang seorang membangun di atas batu, yang seorang membangun di atas pasir. Nah, perbedaannya antara orang yang membangun di atas batu dan yang membangun di atas pasir adalah dia mendengar, melakukan, dan mendengar, tidak melakukan, dan mendengar, tidak akan lepas dari badai. Di mana firman Tuhan berkata, turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda akan rumah itu. Saudara, ada penekanan ketika firman Tuhan berkata tentang hujan, banjir, dan angin yang melanda rumah. Nah, hujan, angin, dan banjir itu menunjukkan kepada kita tentang kesulitan yang akan dihadapi bagi orang yang membangun. Ini bisa berbicara akan masalah, ini bisa berbicara tentang pergumuan, tetapi ini juga bisa berbicara tentang godaan. Di mana semuanya itu akan datang dan terjadi secara tiba-tiba dan seringkali tanpa dapat kita perkirakan. Ya, berapa waktu yang lalu, berapa hari yang lalu, ya hampir sebagian besar. Kita mendengar headline berita, ya di media sosial, televisi tentang banjir. Di mana orang-orang pada menjerit orang-orang, ya mereka menderita karena banjir. Melanda, datang dengan tiba-tiba. Nah, saudara, kondisi yang seperti ini ketika datang dalam kehidupan akan kita, itu akan datang dalam bentuk dua faktor yang di mana akan mempengaruhi kehidupan setiap kita. Nah, yang pertama, saudara, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itu adanya tekanan yang sangat kuat. Di mana ketika Anda membangun, ya pasti akan ada masalah, tantangan, tangan, kegodaan dan tekanan ini datangnya dari luar. Dan ini sangat kuat, menekan. Nah, yang kedua adalah faktor internal. Di mana kondisi kita tidak siap. Kondisi kita terbatas, kondisi kita ini lemah. Nah, kedua faktor ini, saudara, perhatikan. Akan tentunya berimbas, berakibat keadaan kehidupan. Berapa banyak orang berteriak, aku capek dengan kehidupanku. Aku capek dengan pekerjaanku, aku capek dengan pernikahanku, aku capek dengan keluargaanku. Berapa banyak mereka menais, mereka menjerit, mereka melihat, menyaksikan. Porak-porak anda apa yang mereka bangun. Apa yang mereka bangun mengalami kehancuran. Dan ketika itu terjadi, saudara, tentu saja itu akan berdampak, sangat berdampak pada hubungan yang sedang dibangun. Itu sebabnya peribahasa yang berkata, sedia payung sebelum hujan. Itu penting untuk kita perhatikan. Kalau hari ini kita berkata, aku mau bangun. Pastikan apa yang kita bangun itu siap. Pastikan apa yang kita bangun itu kuat. Untuk menghadapi hujan, menghadapi banjir, menghadapi angin. Karena kita berkata, orang yang seperti ini dikatakan bijaksana. Artinya apa? Orang yang bijaksana itu akan membangun dengan sebuah kepastian. Jangan membangun tanpa sebuah kepastian. Itu sebabnya buka akan telinga, saudara. Buka hati kita izinkan Tuhan berbicara kepada setiap kita. Sehingga kita ini menjadi orang yang bijaksana. Nah yang kedua, saudara. Prinsip yang kedua, itu adalah dibutuhkan yang namanya ketaatan dan perjuangan untuk membangun. Saudara, membangun di atas batu tentunya dibutuhkan sebuah upaya lebih perjuangan keras. Dibutuhkan yang namanya ketaatan. Saudara, anak saya yang paling kecil, kalau dia main ke pantai, hal yang paling dia suka itu adalah dia bermain di pasir. Itu waktunya untuk dia main air dan kotor-kotoran. Di mana dia akan buat bangunan-bangunan dari pasir di tepi pantai. Nah selalu saya menyaksikan dia bangun, ya dia bangun Pak, dia bangun. Sudah setengah jadi, tiba-tiba ada air, air laut dan semuanya runtuh. Dia bangun lagi, dia bangun lagi. Itu berulang terlalu. Dan saya perhatikan bukan sesuatu hal yang sulit untuk membangun di atas pasir. Tapi kita menjelaskan dua orang yang membangun pasir dan membangun di atas batu. Membangun di atas batu itu beda dengan membangun di atas air. Membangun di atas batu dibutuhkan upaya lebih, perjuangan keras, dibutuhkan yang namanya ketaatan. Nah hal yang sama kalau hari ini kita baru bicara tentang ruang melingkuh, membangun hubungan, membangun pernikahan, membangun keluarga. Itu sama seperti ketika kita ini bangun sebuah rumah. Firman Tuhan, prinsip ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita ketika kita membangun hubungan kehidupan pernikahan keluarga kita. Seperti seorang arsitek membawa. Saudara, membangun rumah itu tidak selesai dalam satu malam. Itu seorang itu tidak ada kehidupan pernikahan atau keluarga yang selesai dibangun dalam satu malam. Kalau hari ini pernikahanmu, kalau hari ini keluargamu itu sedang bermasalah. Kalau hari ini kau berkata pernikahanku, keluarga, seperti yang kuharapkan. Dengar, jangan pernah menyerah. Tidak ada kehidupan pernikahan itu selesai dibangun dalam satu malam. Bangunan pernikahan itu tidak selesai dibangun hanya pada hari pesta, pernikahan. Itu berlangsung hari itu. Kemarin siang saya memberkati akan semangat proem di tempat ini. Saya menekankan pernikahan itu dimulai startnya. Itu adalah ketika kalian diberkati. Pemberkatan itu bukan akhir. Tapi itu tetap. Tetap itu awal mulai daripada perjalanan pernikahan keluarga. Sama seperti ketika arsitek itu membangun. Kita harus belajar. Jauh memandang ke depan akan sebuah tujuan. Goal yang tidak dicapai. Artinya saudara, ketika engkau membangun pernikahanmu keluarga, setiap pernikahan setiap keluarga itu harus memiliki yang namanya tujuan. Dua menjadi satu bukan hanya satu rumah. Tetapi bagaimana tinggal dalam satu rumah dengan sebuah tujuan yang sepakati. Dan berjalan bersama. Yang kedua, saudara, prinsip yang kedua. Bagaimana kita membangun keluarga atau pernikahan. Saudara, seorang arsitek atau pembangun yang baik, itu akan merencanakan jauh ke depan. Rencanakan segala sesuatu. Akan apa yang kau mau bangun. Secara khusus kita berbicara tentang pernikahan, berbicara tentang keluarga. Baik itu berbicara tentang anak. Kapan waktu yang tepat dengan kehadiran anak. Berbicara, persiapkan tentang bagaimana kita mendidik prinsip yang akan kita hidupi bersama-sama yang akan kita importasikan dimulai hari ini. Anda dan pasangan Anda menghidupi. Hal yang lain. Persiapkan juga tentang hal apa. Manajemen pengelolaan keuangan. Penting sekali, kalau saudara perhatikan, pernikahan terkoyak itu salah satunya karena faktor keuangan. Secara pengelolaan keuangan. Manajemen pengelolaan keuangan itu penting dalam pernikahan. Dua menjadi satu itu bukan hanya secara fisik, tapi dalam semua area kehidupan. Dalam visi kehidupan rohani. Dalam keuangan. Penting sekali satu keuangan dalam pernikahan itu ideal nih, satu. Artinya, saudara, satu keuangan yang harus disepakati untuk dikelola bersama-sama. Tidak bisa satu dan yang lainnya. Tidak ada keterbukaan dalam keuangan kita, tidak mengerti. Bagaimana pasangan kita yang mengelola keuangan, penghasilannya. Satu dan yang lainnya tidak mengerti. Saudara, kenapa begitu penting? Satu keuangan dalam pernikahan. Untuk mengelola bersama-sama. Saudara, bukan berarti satu keuangan itu harus di mana kita ini. Satu, ada keterbukaan. Tapi bukan berarti mengelolanya itu harus dalam pasangan kita, istri kita harus mengelola dalam bentuk ini yang suami harus ini. Tidak. Setiap pasangan itu memiliki kekuatan masing-masing. Tapi prinsipnya adalah satu keuangan. Kenapa pentingnya satu keuangan? Karena firman Tuhan sendiri berkata di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ketika sebuah keluar kepernikahan, keuangannya tidak satu. Sendiri-sendiri, saudara. Firman Tuhan berkata di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu akan membuat hati saudara itu sulit dengan pasangan saudara untuk bisa bersepakat, bersehat. Jadi sebabnya itu akan saudara membangun sesuatu yang lemah. Sesuatu yang tidak kokoh. Tapi ketika keuangan sehati, maka itu yang akan membuat kita lebih mudah untuk membangun kesehatian. Mengapa? Karena itu akan menciptakan ruang untuk kita komunikasi. Satu contoh saya dengan istri saya. Kami memang awalnya, ketika saya ada di dunia market, saya, sumber keuangan yang dari pribadi saya. Tapi kami sepakat satu keuangan. Sampai hari ini, ketika kami ada di dunia, pelayanan, kami tetap satu keuangan. istri saya mengelola. Kenapa? Kami sepakatin istri saya mengelola bagian secara full sebulan untuk pengeluarkan, untuk semua kebutuhan. Baik belanja, kuliah anak-anak, atau apapun juga, semua kebutuhan keluarga. Itu istri. Tapi bagian saya, saya adalah investasi. Kami ambil sepakatan bahwa dalam kehidupan keuangan, kami sehat dalam kehidupan keluarga. Kami belajar dari prinsip kebenaran firman Tuhan Salomo itu menjelaskan. Kalau saudara ingin bertumbuh kuat di dalam keuangan, saudara harus memiliki dua sumber penghasilan di dalam keuangan. Yang pertama, kita bekerja untuk uang. Nah, ketika kita mulai dengan satu sumber, kita bekerja untuk uang, kita harus membangun gaya hidup untuk menabung. Menabung itu bukan ketika nanti saudara berkelimpahan. Menabung itu sebagai putusan. Dimana sebuah pola kehidupan yang harus dibangun sejak awal. Kita harus mulai ambil prinsip untuk kita menabung. Mengapa? Karena ketika kita membangun sebuah pola gaya hidup menabung, disitulah kita memiliki kesempatan untuk kita membangun sumber keuangan yang kedua, yaitu uang bekerja untuk kita. Dari sedikit ini, kita mulai investasikan uang yang bekerja untuk kita. Sehingga ketika kita memiliki dua sumber penghasilan dalam keuangan ini, satu mungkin bisa goya, satu masih tetap jalan. Itu yang kami belajar untuk kami hidupi. Nah, saya bagian untuk mengelola untuk investasi. Tabungan itu saya mengelola. Kenapa? Ngomong aja ya. Setiap orang itu pasti memiliki kekuatan, kelemahan. Istri saya lemah dalam hal apa? Dia lemah dalam hal mengelola keuangan untuk investasi. Dia pegang uang banyak, lebih lanjut nanti enggak ke area yang benar, perempuan itu biasa kan kalau jalan-jalan, kalau laki-laki itu soping itu, kita hanya biasanya nganter, muter, sana-muter sini, tapi kalau perempuan bisa pegang uang lebih, itu bisa, yang enggak dibutuhkan, enggak diperlukan, itu bisa. Dibawa pulang, sehingga kanan bawa, kiri bawa. Nah, dari kekuatan, kelemahan seperti itu, kami sepangkati. Saya mengelola investasi. Istri saya mengelola seluruh kebutuhan. Jadi jangan tanya kepada saya, bawang harganya berapa, berambang berapa, itu jangan tanya. Tanya istri saya. Dia. Nah, penting sekali kita membangun sebuah prinsip seperti ini. Rencanakan segala sesuatu. Baik demikian juga dalam manajemen. manajemen keuangan. Ketika saudara, satu, prinsip mengelola dalam kehidupan menikah saudara, satu, keuangan. Maka itu membuat, buka ruang, tercipta ruang, terbang. Untuk saudara itu, bisa setakat, sehat. Karena selalu ada yang dikomunikasikan. Papa, hari ini lo lombok itu, harganya, melejit lo. Sama seperti, bukan hanya saham, tapi lo lombok juga naik. Nah, dari lo lombok aja ngobrol, saudara. Selalu ada. Nah, saudara, kenapa penting sekali seorang arsitek atau pembangun, yang baik itu merencanakan jauh ke depan. Karena seorang arsitek atau pembangun, itu tidak hanya sekedar berpikir tentang keindahan bangunan rumah yang akan dibangunnya, tetapi juga berpikir mengenai orang-orang yang akan tinggal di rumah tersebut. Untuk orang-orang yang tinggal di rumah tersebut, itu aman. Berteduh dari terpaan, hujan, angin, badai. Bisa bukan hanya aman, tapi juga nyaman untuk tinggal di dalamnya. Bukan apa? Bangunan rumahnya megah, tapi orang yang di dalamnya tinggal tidak aman, tidak nyaman. Artinya berbicara tentang apa? Bukan hanya tercukupi secara finansial, tetapi juga bukan hanya tercukupi secara finansial, pendidikan. Tapi pastikan setiap anggota keluarga, itu adalah pribadi-pribadi yang bertumbuh dalam panggilan, serta mereka itu berfungsi. Maka itu akan kita sedang membangun, finansial itu penting. Pikirkan pendidikan anak-anak itu penting. Tapi juga penting sekali saudara ingin setiap anggota keluarga, mereka menjadi anggota keluarga yang aman dan nyaman dalam lingkup pernikahan keluarga yang saudara bangun. Penting sekali adanya nilai-nilai firman Tuhan yang dibangun, yang membuat setiap anggota individu keluarga bertumbuh dalam panggilan dan fungsinya. Karena tidak ada hal yang teraman dan terindah, dimana ketika setiap anggota keluarga itu bertumbuh dalam panggilannya, dalam imannya. Kapan itu dimulai? Sedih nih mungkin ketika saudara bersatu diberkati. Mulai. Belajar, ambil keputusan, pernikahan, itu harus bertumbuh kepadat. Mulai ambil keputusan untuk saling menghidup. Kami belajar dari perjalanan kehidupan pernikahan kami 24 tahun. Kami lihat dari kehidupan anak-anak kami hari ini mereka sudah besar-besar. Kami lihat baik dari Gio maupun Angel. Mereka Joyce dan yang lainnya. Mereka tidak ubahnya seperti anak muda yang lain. Ketika mereka bertumbuh, mereka ingin tahu sesuatu yang baru. karena mereka juga bergaul dengan anak muda. Nah, hal-hal yang terjadi seringkali. Pergaulan mereka juga bersentuhan dengan kehidupan dunia anak muda yang dimana hari ini sedang terjadi. Saudara-saudara, kami lihat bagaimana anak kami, Gio, Angel. Mereka, kami lihat dalam satu-fase, satu titik perjalanan kehidupan mereka. Mereka itu sempat terpengaruh. Mereka mencoba untuk ingin tahu sesuatu yang baru seperti teman-temanku. Seperti yang mereka lihat. Wow! Anak muda itu tertantang seperti itu. Ya justru selalu nanya menjerumuskan mereka. Mereka terpengaruh. Tetapi satu hal yang indah adalah dimana ketika saudara membangun, saudara memastikan ada prinsip-prinsip penilai firman Tuhan yang saudara hidupi dan diimpartasikan menjadi kesepakatan hidup. Kami lihat bagaimana ketika anak kami, Gio, terpengaruh. Tempat mengalami sebuah gejolak, terlimpung dalam satu-fase perjalanan hidup. Tetapi kami lihat ada pergolakan besar dalam hidupmu. Ketika kami memberitahu, ketika kami mendoakannya, kami tidak berdarah-darah. karena dia sendiri bergumul. Karena dia sudah hidup dalam sebuah prinsip kehidupannya. Dia hidup selama berapa tahun. Dia hidup di dalam sebuah ringkup ruang bangunan keluarga yang kami bangun. Sehingga ketika kami bergumul dengan dia, memberitahu, mendoakan dengan sampai tidak berdarah dia, dia mengambil keputusan, dia tahu apa yang benar. berlihat anak-anak kami, mereka melayani teman. Apakah itu terjadi dengan sendirinya? Tidak. Beratahu, kami memulai dari sebuah kehidupan rohani, pelayanan kami dari volunteer. Istri saya WL, saya dulu singer. Kita mulai dari nol kan, dari asir, kita mulai dari anak muda, sampai akhirnya kita menjadi gembala anak muda. Saudara, ketika kami menikah, anak kami itu lahir, kami tetap melawan, kami bawa anak kami melawan. Bahkan satu kali pernah, ya berapa kali, bukan satu kali, karena ibadah kami itu, kami akhirnya sebagai seorang leader gembala anak muda, dan anak istri saya ada di PAW. Ya, ibadah kami, gereja lama kami itu, mulai ibadah umum jam 6 pagi ya. Ada kalanya di mana neni itu enggak selalu ada. Anak kami, kami bawa. Berarti kalau jam 6 pagi, jam 5 itu kami harus keluar dari rumah. Kami bawa, kami tidurkan di kereta. Satu kali pernah dia bangun, dia enggak mau, dia, saya gendong, istri saya WL, saya harus naik, kemimbar, menyampaikan firman Tuhan, dan anak saya rewel sampai di gendong oleh salah seorang semangat. Saya akan ganti yang naik, istri saya yang turun. Tapi hal-halnya seperti itu, membangun sebuah atmosfer ilahi dalam kehidupan akan anak-anak. Itu sebabnya saya enggak pernah dorong-dorong, ayo harus melayan, dia rindu sendiri. Ada sebuah kerinduan, ada sebuah kehidupan yang saya terbangun, dia ada di dalam sebuah kehidupan atmosfer, hadirat Tuhan dan melayani. Buat apa anak kita, keluarga kita melayani kalau hanya karena paksa? Melayani itu harus dari hati yang kita tahu bahwa itu ada debit DNA kita. Kita ini dipanggil ketika kita melayani. Untuk kebaikan kita disitulah kita ingatkan bertumbuh. Itu sebabnya penting sekali saudara. Pastikan ketika kita membangun bukan hanya berpikir tentang keindahan bangunan rumah yang dibangun. Penting. Kita mau cukupi anak-anak kita dengan keuangan, dengan pendidikan terbaik. Itu harus. Kerinduan seorang tua. Orang tua. Tuhan izinkan anak-anak. Tapi pastikan orang yang di dalamnya itu juga aman-anak. Mau enggak mau saudara-saudara sebangun kehidupan. Bukan hanya visi. Agak prinsip-prinsip nilai firman Tuhan yang dihidupi. Diimpartasikan. Yang berikutnya saudara. Pernikahan atau keluarga yang kokoh itu adalah pernikahan atau keluarga yang Anda perjuangkan. Jangan pernah menyerah saudara ketika diperhadapkan dengan kendala. Bahkan kegagalan sekalipun. Tidak pernah ada orang membangun tanpa ada tantangan, ada pergumulan. Kok saudara ingin membangun sesuatu yang besar, sesuatu yang berkualitas. Pasti. Saudara akan diperhadapkan dengan kendala. Bahkan kegagalan sekalipun. Jangan pernah menyerah. karena pernikahan keluarga yang kokoh itu adalah pernikahan yang Anda perjuangkan. Disitulah saudara bertumbuh berfungsi dengan panggilan menjadi pribadi-pribadi yang kokoh. Sehingga ada kesaksian demi kesaksian. Itu sebabnya saudara ketika kita membangun dengan pernikahan keluarga. Ada tiga hal utama yang harus dibangun kalau kita belajar dari seorang arsitek membangun. Saudara membangun yang baik itu tentunya harus dimulai dengan memikirkan fondasi. Saudara dalam membangun sebuah gedung yang paling penting itu fondasinya. Bukan fokus kita seberapa tinggi kita mau bangun. Kalau fondasinya kokoh, perhatikan yang utama fondasinya. Perhatikan. Saudara membangun setinggi apapun berikutnya, ini akan tetap seperti kokoh. Fokus kita hanya yang tinggi akan runtuh mudah-runtuh. Nah, saudara fondasi di dalam pernikahan atau keluarga itu berbicara tentang apa? Itu berbicara tentang iman kita kepada Tuhan. Fondasi itu berbicara tentang dimana Kristus itu harus menjadi sentral di dalam kehidupan keluarga pernikahan yang kita bangun. Bermantuan berkata bahwa Yesus itu adalah batu penjuru. Jadikan Kristus itu menjadi fondasi batu penjuru fondasi dalam kehidupan pernikahan kita. Itu yang akan membuat pernikahan kita menjadi kokoh menghadapi badan. Saudara ketika kita berbicara tentang pernikahan maka kita tidak akan pernah bisa lepas dari Tuhan. Kejadian masalah yang kedua yang ke-18 firman Allah berfirman tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong sepadan dengannya. Tuhan berinisiatif untuk membangun pernikahan. Allah itu inspirator pernikahan. Dan Tuhan itu serius membangun pernikahan seringkali setekankan atau lebih ketika saya memberkati atau konsulin pernikahan. bagaimana Tuhan itu ketika membawa pernikahan membuat Adam tertidur. Dia ambil tulang rusuk adab. Dia bangun seorang wanita yang dikatakan sepadan. Penolong sepadan. Saudara dari apa yang Tuhan lakukan jelas sekali. Tuhan itu investasikan waktunya kreatifitasnya. Tuhan itu serius dia buat Adam tertidur dia buka tubuh Adam. Baru dia ambil tulang rusuk tulang rusuk itu dia betul. Tuhan itu hal yang sama ketika kita membangun pernikahan. Dari kebenaran firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita kita tidak bisa membangun pernikahan tanpa libatkan Tuhan. Mas bukan Tuhan yang yang membangun sial-sial orang yang membangun Tuhan tidak berkata kita tidak bisa bangun kita bisa bangun tapi kalau saudara tidak ingin membangun sesuatu yang sia-sia karena ketika badai topat angin itu menerjang semuanya runtuh dan menjadi sia-sia maka kita ini harus menjadikan Tuhan menjadi pondas Kristus itu menjadi sentralnya. Saudara kalau Tuhan yang menjadi inspirator atas pernikahan keluarga kita maka Tuhan itu akan bawa setiap kita itu mengalami pertumbuhan sehingga setiap kita secara pribadi kita ini akan semakin berkualitas kita semakin kuat karena memang tujuan pernikahan itu bukan bahagia tujuan pernikahan itu pertumbuhan kebahagiaan itu akan datang masa dirinya ketika dua anak manusia laki-laki dan perempuan mereka bersatu dan mereka bertumbuh pernikahan itu 100% dengan 100% pernikahan 100% dengan 100% adalah pernikahan yang akan menciptakan momen-momen indah terimbang pernikahan yang berpokok kebahagiaan kita kepenuhan kita itu bukan datang dari pasangan kita orang kalau menikah dengan tujuan untuk bahagia justru itu akan menjadi orang yang paling menderita kenapa orang dengan tujuan menikah dengan bahagia aku mau menikah dengan kamu supaya aku bahagia artinya supaya kamu bahagiakan aku tapi ketika kita masuk pernikahan kita semakin mengenal istri kita lu ternyata banyak enggak seperti yang aku pikirkan enggak seperti yang aku duga ternyata banyak kelemahannya juga kepenuhan kita itu datangnya daripada Tuhan itu sebabnya tujuan pernikahan aku akan menjadikan penolong sepakat pertumbuhan bersama-sama bukan satu pribadi ketika dua-duanya bertumbuh disitulah kebahagiaan akan datang itu sebabnya para suami para istri jangan biarkan suamimu tidak bertumbuh jangan biarkan pasangmu berkata kamu ibadah ya nanti titip doa ya tidak bisa dua-duanya harus bertumbuh pernikahan yang paling berat dan menyiksa itu adalah ketika fokusnya hanya pada satu pribadi sebenarnya memenikahkan seseorang dimana orang ini bukan orang yang utuh penuh kok enggak memperhatikan aku kamu dimana kok enggak telepon aku kok kamu enggak setia ini kok enggak ini itu suami jangan biarkan pasanganmu hari untuk tidak bertumbuh kalau Tuhan itu yang menjadi inspirator dalam kehidupan pernikahan kita dia menjadi sentral dia akan bawa kita untuk alam bertumbuh ada satu cerita dan cerita ini ketika saya membacanya sangat memberkati ada seorang yang kaya orang kaya ini dia membeli sebuah lukisan bergambar Yesus dan lukisannya benar-benar sangat indah itu sebabnya lukisannya sangat mahal tapi orang buat orang kaya terlebih dia suka dibeli nah lukisannya sangat indah dan bernilai seni tinggi ini saudara dibawa dengan suka cita oleh orang kaya ini untuk dia bawa ke rumahnya yang megah dan dia mencari tempat yang cocok di setiap ruangan rumahnya untuk dia menempatkan lukisan itu tetapi ternyata apa saudara ternyata setiap ruangan itu sudah diasih sudah ada lukisan lukisan karena ternyata orang ini ada orang yang suka kolektor akan lukisan akhirnya karena dia tidak menemukan tempatnya yang cocok dan dia melihat bahwa lukisan ini bisa dia tempatkan di satu tempat itu akan mempercantik mengubah ruangan menjadi ruangan yang indah akhirnya dia panggil seorang desainer interior yang handal yang dia tahu saudara dia ceritakan akan pergumulannya nah ketika desainer interior ini datang ke rumah desainer interior ini dia perhatikan seluruh ruangan rumah daripada orang kaya ini dengan seksana dan akhirnya desainer ini berkata lukisan ini memang sangat indah jika lukisan ini dipajang di rumah ini maka lukisan ini seperti yang Bapak sampaikan akan menambah keindahan akan rumah ini tapi maukah Bapak dimana Bapak rela menyingkirkan beberapa lukisan-lukisan yang lain dan menempahkan lukisan ini di dinding utama rumah ini dari kisah ini ada satu nilai yang bisa kita belajar untuk sampai pada keindahan maksimal di rumah tersebut ada proses yang harus dilakukan dimana orang kaya ini harus menanggalkan lukisan-lukisan yang lain yang sudah terpajang sebelumnya setelah itu baru dia menggantungkan lukisan yang mahal ini di dinding utama baru akan tercipta tuasana baru yang indah hal yang sama dengan pernikahan Kristen pernikahan Kristen itu bukan hanya penyatuan dua pribadi yang berbeda menjadi satu tetapi lebih daripada itu yaitu membangun ruang kehidupan yang indah dimana Kristus Yesus yang inspirator pernikahan itu harus menjadi kepalanya untuk itu setiap pribadi yang ada di dalamnya itu harus menanggalkan lukisan-lukisan hidup lamanya menanggalkan akan egonya menanggalkan akan keinginan-keinginan pribadinya baru disitulah kita bisa melihat ruang kehidupannya semakin indah karena Yesus Kristus benar-benar menjadi seimpel yang utama saudara dua menjadi satu mau tidak mau saudara kedua-duanya harus dipangkas itu sebabnya pertumbuhan itu akan terjadi dengan pernikahan ketika satu dengan yang lainnya kita rela untuk kita ini dipangkas maka keduanya itu baru bisa menjadi satu sama seperti bisa yang tadi saya sampai berapa yang pertama saudara untuk membangun itu fondasi yang kedua itu adalah pilar saudara pilar ini berbicara tentang apa pilar untuk membangun pernikahan dan keluarga yang kokoh itu adalah komunikasi pilar sama seperti penting tidak penting sekali coba pilarnya diambil atau pilarnya tidak kokoh pasti ini rubuh nah pilar dalam sebuah pernikahan atau keluarga itu komunikasi dalam pernikahan kalau kita berbicara tentang komunikasi maka itu membutuhkan nama seni seni berkomunikasi karena berkomunikasi itu merupakan seni loh saudara bukan sekedar celemotan berapa banyak orang sekedarannya komunikasi orang tidak orang tidak mengerti tentang nilai senin orang yang sekedar celemotan berapa banyak orang luka berapa banyak orang marah karena perkataan karena komunikasi sedangkan komunikasi itu dibangun itu penting berapa banyak deal-deal yang besar dalam bisnis terjadi daripada dua komunikasi nah saudara seni berkomunikasi itu berbicara tentang apa yang pertama berbicara tentang kapan dan bagaimana menyampaikan suatu masalah atau isi hati dengan tepat itu penting karena sesuatu yang baik pun apabila disampaikan pada waktu yang tidak tepat hasilnya tidak akan pernah bisa maksimal sesuatu yang baik setelah saudara sampaikan pada waktu yang tidak tepat hasilnya tidak akan pernah maksimal tentunya kita ingin sesuatu yang baik di tangan kita di hidup kita itu menghasilkan sesuatu yang maksimal nah dibutuhkan ini namanya seni berkomunikasi dimana kita tahu kapan serta bagaimana menyampaikan sesuatu atau isi hati dengan tepat yang kedua kita berbicara tentang seni komunikasi berbicara tentang apa itu menjadi pribadi yang bukan hanya ingin didengar tetapi juga mendengar dan mantan berkata lebih baik kita ini banyak mendengar daripada banyak berbicara karena ketika kita banyak berbicara kita banyak melakukan kesalahan nah kalau berbicara tentang menjadi pribadi yang bukan hanya ingin didengar tetapi juga mendengar itu dibutuhkan yang namanya seni mengolah hati tidak mudah loh saudara apalagi ketika kita diberhadapan seseorang saudara dan orang itu ngomong celomotan ya kita tahu ada sesuatu yang perlu diluruskan atau atau kita tahu bahwa orang ini ngomong tidak benar ya hanya saya sekedar persepsi apa kata orang atau seperti kita ingin tidak salah tapi berapa banyak ketika kita tidak menjaga hati kita mengolah hati kita dengan benar ujungnya seharusnya masalah yang tidak perlu mampir dalam hidup kita kita harus mengatasi kita harus menghadapi dibutuhkan yang seni mengolah hati yang kedua saudara membangun komunikasi dalam keluarga tentunya sangat penting karena membangun komunikasi dalam keluarga sama seperti pilar itu akan membangun keterbukaan dan kepercayaan ketika keterbukaan dan kepercayaan diterbangun diantara satu dan nilainya anggota keluarga terlebih dalam pernikahan maka hasilnya akan terbangun sebuah hubungan yang indah seperti yang kita harapkan untuk dinikmati artinya apa tanpa komunikasi yang sehat keluarga berada dalam bahaya karena ketika komunikasi terhenti itu akan menyebabkan ketika normalan itu sedang terjadi saudara anda dan saya ketika kita membangun pernikahan atau membangun keluarga tentunya kita tidak membangun dengan ilmu kebatinan saudara kalau ada diantara saudara membangun keluarga atau pernikahan saudara dengan ilmu kebatinan kita tidak perlu membangun komunikasi kok tidak mengerti aku itu maunya seperti ini kita mengedepankan ilmu kebatinan pasti ketidak normalan terjadi kita tidak bisa ketika kita membangun kehidupan pernikahan keluarga mau tidak mau bangun sebuah komunikasi cepat saja yang ketiga ketika berbicara komunikasi komunikasi dalam keluarga itu akan membangun kesatuan kesatian Amos pasal yang ketiga yang ketiga berkata seperti ini apakah dua orang dapat berjalan seiring kalau tidak bersahati kita selalu ngomong sehati kita selalu ngomong pentingnya persatuan karena ketika persatuan kesatian terbangun maka kita ini bisa berjalan beriringan dengan orang terdekat dalam hidup kita untuk apa berjalan maju berjalan membangun usaha kita untuk maju berjalan untuk membangun pernikahan kita maju ke depan untuk mengalami akan janji-janji Tuhan tetapi bagaimana untuk kita ini bisa membangun kesatian sehingga bisa berjalan seiring bersama-sama maju tidak yang satu maju yang satu dongkrok saudara cuman seperti itu ganti itu benar-benar terjadi loh saudara saya melihat dalam kehidupan hal-hal yang seperti itu benar-benar terjadi yang satu ketika mau berjalan yang satu dongkrok akhirnya tidak jadi maju karena ketika yang satu akhirnya sudah ya aku maju ya satu dongkrok lagi tidak bisa penting sekali untuk kesahatian nah komunikasilah itu yang akan membawa setiap anggota keluarga yang tutup saling mendekat sehingga ketiga katanya seiring ini yang berbicara tentang dekat membawa untuk saling mendekat dan akhirnya dikatakan bersahati sehingga itu akan menjadikan setiap anggota keluarga itu dapat beriringan untuk maju bersama pernikahan kokoh itu harus terus menerusi bangun berkesinambungan dan itu membutuhkan yang namanya pergumulan bersama komitmen bersama untuk meraih masa depan bersama saling berinisiatif untuk membangun komunikasi jangan salahkan suamimu pasanganmu ya kalau suamiku pendiam ada orang yang memang pembawaannya dari lahir atau dia terbentuk dengan sebuah pola kehidupan keluarga yang lama itu seperti itu tapi kalau saudara ada yang sepakat untuk menikah bersatu dengan dia saudara harus bersepakat bersama-sama untuk membangun mungkin harus mengawal untuk saudara berinisiatif membangun komunikasi kenapa saudara gak cukup hanya cinta karena cinta itu bukan hanya saling memandang aduh bujuku ganteng aduh bujuku cantik cinta itu bukan hanya cuma sekedar memandang tetapi terutama menatap dan melangkah ketujuan yang sama itu cinta bukan hanya mandek di jalan yang ketiga bagaimana untuk kita membangun belajar seorang pembangun arsitek fondasinya sudah pilarnya sudah tetapi kalau cuma hanya sekedar ini hujan kehujanan panas kepanasan ya bubar saudara masuk angin saudara dibutuhkan yang namanya atap nah bagian bangunan terakhir untuk membangun pernikahan kekeluarga yang kokoh itu adalah cinta seringkali kita dengar tentang cinta tapi pernikahannya hancur cinta itu tidak pernah bisa berdiri sendiri serta dibiarkan itu sebabnya berapa banyak orang mengawali dengan cinta yang mengebu-gebu dalam hubungan peranikah pacaran tapi cinta tinggal cinta dan waktu ketika mereka menikah dan waktu yang sedekat tidak lama karena apapun yang ada di dunia ini kita terikat dengan sebuah hukum segala sesuatu yang dibiarkan pasti kualitasnya akan semakin menurun sama seperti ruangan rumah saudara taman di apa di depan rumah saudara saudara tidak pernah menanam menabur benih ilal tapi tumbuh dengan sendirinya nah kalau saudara ingin kualitasnya ada pada tahap yang sama ya saudara ya butuhkan perawatan maintenance berkala tidak perlu kerja keras tidak perlu mengeluarkan biaya besar tapi berkala harus dirawat kalau saudara ingin lebih lagi itu butuh kerja keras butuh dana banyak di upgrade rumah saudara ruangan saudara atau taman saudara cinta itu juga cinta itu kalau dibiarkan cinta itu tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa dibiarkan karena ada hukum jelas suatu yang dibiarkan pasti kualitasnya akan semakin benar cinta itu harus terus dipupuk sehingga di dalamnya bertumbuh yang namanya kesetiaan sebenarnya saya ingin jelaskan tapi waktu tidak memungkinkan saling percaya bertumbuh saya ini saling percaya kesetiaan saling percaya adanya penerimaan pernikahan itu merupakan sebuah proses pembelajaran dimana setiap kita yang ada di dalamnya kita harus terus menurut belajar tidak peduli berapapun usia pernikahan kita saya 24 tahun menikah ada di antara bapak ibu mungkin yang lebih atau saudara baru memulai tapi kita sama terus harus terus belajar hal yang sama saya harus terus belajar karena kalau kami tidak maintain kualitasnya pasti pernikahan kami hancur saya terus belajar saudara tapi saudara tidak akan pernah menjadi orang yang kecil banyak orang hari ini berkata aku tidak punya waktu lihat kesibukan lihat pergumulan waktu pun habis dengan pergumulan dengan tantangan kehidupan untuk cari uang seperti ini lihat waktu aku habis merawat anak membersihkan rumah ini 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 tapi saudara kita harus tahu cinta itu perlu untuk di mantan dikeluh di dalam cinta yang dimana kita membangun sebuah pernikahan dimulai dari pada dari cinta tidak seharusnya kita biarkan dan tergeros oleh semua keadaan kita tidak bisa pakai alasan karena pekerjaan ketekanan kehidupan karena anak-anak karena pada akhirnya perjanjian bisa hidup semati kita di altarnya itu bukan dengan anak kita anak kita satu kali dia akan temukan kehidupannya pasangan dan dia akan membangun kehidupan sendiri mereka bisnis kita tetap pada akhir yang akan menemani kita bagi pasangan kita pasangan anda istri anda suami anda karena perjanjian terhidup semakin kita di altarnya Tuhan kita adalah dengan istri kita dengan suami itu suami penting sekali hari ini kita mengambil suatu keputusan aku mau bangun jangan pernah menyerah hari ini mungkin pernikahan hari ini mungkin rumah tanggamu keluargamu ada di ambang dahan curang ambil keputusan aku mau bangun buat anda yang belum menikah saya berdoa biar memperlengkapi anda untuk anda mengerti ketika masuk sebuah pernikahan apa yang akan anda bawa apa yang akan anda kerjakan saya undang untuk setiap kita bisa banyak beri kita datang kepada doa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati